Kita tahu bahwa pada tahun 50-an juga banyak terjadi pergolakan yang mulai muncul di beberapa daerah seperti RMS, terus Andi Aziz, dan DITI-nya Kahar Musa Karna. Presiden juga mencoba untuk meredam pergolakan-pergolakan itu lewat kunjungan. Kita harus tetap bersama-sama menjaga supaya kemerdekaan ini masih. Beliau mendarat di Dano Limboto karena beliau menggunakan pesawat amfibi. Saya lihat waktu ditanggap pesawat itu, kalau macam istilah anak muda cepikir-cepikir lagi. Antara Pak Nani dengan Pak Soekarno. Pak Soekarno pakai topi lebar, dijumput banyak orang. Jadi memang Dano Limboto saat itu dijadikan sebagai lokasi pendaratan. Presiden Insinyur Soekarno dengan menggunakan pesawat amfibi. Lokasi pendaratan Soekarno ini kan tidak hanya sebagai museum saja, tetapi dia sudah menjadi situs jagar budaya.